Intro Beberapa waktu lalu, Kadif Propam non-aktif Irjen Verdi Sambo didesak agar dinonaktifkan sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus atau Kasat Gasus Polri. Pihak kepolisian pun menegaskan bahwa Irjen Sambo juga telah dinonaktifkan sebagai Kasat Gasus bersamaan dengan penonaktifan sebagai Kadif Propam. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Ijen Pol Dedy Prasetyo. Ia menyebut bahwa penonaktifan sebagai Kasat Gasus tersebut juga dilakukan pada Senin 18 Juli 2022. Dedy menuturkan setelah jabatan struktural dinonaktifkan, maka jabatan non-struktural juga sudah tidak aktif. Diketahui sebelumnya, Irjen Verdi Sambo disebut masih menduduki jabatan sebagai Kasat Gasus Polri. Ia pun kembali didesak untuk dinonaktifkan dari jabatannya tersebut. Desakan itu diungkapkan oleh Usman Hamid, yang merupakan Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia. Hal itu diungkapkan Usman Hamid saat menggelar konferensi pers di kantor ICW, Jakarta pada Kamis 28 Juli. Usman Hamid kemudian mengungkapkan alasannya mengapa Irjen Verdi juga harus dinonaktifkan sebagai pimpinan Satgas Khusus. Ia menyebut jabatan Verdi Sambo ini bisa mengganggu proses penyidikan kasus meninggalnya Brigadir J. Dikatakannya, beberapa anggota Satgas Khusus masuk dalam tim-tim penyidik kasus tewasnya Brigadir J. Menurutnya, jika Verdi Sambo belum dinonaktifkan sebagai pemimpin Satgas Khusus tersebut, ada potensi konflik kepentingan dalam pengusutan kasus yang menyita perhatian publik ini. Usman pun meminta kepolisian menjelaskan ulang posisi Verdi Sambo dalam Satgas Khusus. Bila masih menjabat posisi penting itu, ia meminta agar turut dinonaktifkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.